Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mulana muhammadin wa ala lihi wa sahbihi ajma'in Pemirsa, senang sekali saya Rbka Rahmat Rilya hadir kembali menyapa Anda dalam program Hujat Aswajah Dan pemirsa, dalam kehidupan kita sebagai umat Islam Tentunya tanpa kita sadari, baik kita sengaja ataupun tidak Seringkali kita melakukan kesalahan dan juga kehilafan Untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya Tentu dibutuhkan yang namanya intropeksi atau muhasabah diri Dan dalam proses tersebut, dalam proses muhasabah Tentu dibutuhkan sosok yang terbaik, panutan baginda Rasulullah s.a.w Dan di sore hari ini akan membahas tema tentang muhasabah cinta untuk Rasulullah s.a.w Bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa Yang sudah hadir di studio TV 9 Nusantara Assalamualaikum Ustaz Abdul Wahid Al-Faizin MSEI Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Ustaz Ustaz, di sore hari ini kita akan membahas terkait muhasabah cinta untuk Rasulullah Nah, muhasabah sendiri itu apa? Ustaz mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa'alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidil Musalim, Sayyidina Muhammadin wa'ala liwasabia jama'in amabaduh Kalau kita bicara muhasabah itu kan mengevaluasi Benarkah kita yang selama ini kawar-kawar cinta Rasulullah Cintanya bersambut Benarkah kemudian kita yang mengaku cinta Rasulullah Cintanya sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah Nah, ini yang akan kita bahas Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan satu hal Kenapa kok kita harus cinta kepada Rasulullah Yang pertama, saya teringat dengan satu hadis di riwayat Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan Kata Rasulullah tidak sempurna iman salah seorang kalian Kecuali aku lebih dicintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan dibandingkan manusia seluruhnya Jadi iman kita itu sangat tergantung dengan seberapa kuat cintanya Rasulullah Kepada kita, seberapa kuat kita cinta kepada beliau Ada sahabat itu dulu ketika perang badar Mereka itu ketika perang badar berhadapan dengan orang kafir Qures Yang orang kafir Qures itu ada di antara mereka yang orang tuanya sendiri Ada yang anaknya sendiri, ada yang saudaranya sendiri Tapi karena kecintaan mereka ke Rasulullah Ketika yang dihadapi adalah orang tuanya sendiri Maka mereka tetap berperang untuk Rasulullah Itu kecintaan sahabat kepada Rasulullah Ada lagi sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqos Itu kalau kata orang sekarang anak manja Jadi dia itu sangat manja sama ibunya Suatu ketika, ketika beliau memutuskan masuk Islam Ibunya itu menolak mogok makan Jadi mogok makan karena anaknya masuk Islam Dengan harapan anaknya mau kembali ke pangkuan ibunya Maka beliau kemudian mengatakan Wahai bunda, andekan engkau punya tiga nyawa Dan setiap nyawamu hilang Aku tidak akan pernah tinggalkan Rasulullah Itu namanya cintanya sahabat kepada Rasulullah Artinya kita ini imannya sangat tergantung dengan seberapa kuat cinta kita kepada Rasulullah Ini yang harus kita tanampan mulai dari awal Banyak diantara kita, anak-anak kita Cintanya itu bukan ke Rasulullah Tapi ke artis K-pop kalau sekarang Artis K-pop itu apa Ya sudah mereka ikut Nah ini kalau kita tidak tanamkan di awal Maka generasi kita, anak-anak kita Mereka cintanya akan keliru Tidak mencintai sosok yang seharusnya jadi panutan Tapi mencintai orang yang kemudian di luar kita Nah satu, nomor dua Ada satu hadis yang saya paling favorit Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik Anas bin Malik ini bercerita Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah Ketika datang pertanyaannya unik Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah matasa'ah Rasul, kiamat itu kapan? Ada arwah yang tanya kiamat Rasulullah tidak menjawab kapan kiamat Tapi beliau berbalik tanya Kamu tanya kiamat sudah siap atau tidak? Kamu tanya kiamat bekal kamu seberapa banyak? Laki-laki ini tegas mengatakan La syai'ah Saya tidak punya apa-apa Solat saya pas-pasan Puasa saya pas-pasan Baca Quran saya pas-pasan Saya hanya punya satu modal Illa'anni uhibbullah wa rasulah Saya hanya punya modal Saya cinta kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Maka Rasulullah wa rasulah Kemudian menjawab Anta ma'aman ahbabtah Kelak engkau Cukup modal itu Akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai Mbak Refika saya tanya kejenangan Kalau kita ngadep Allah Bawah sholat kita Bede enggak? Enggak pede ya Karena masih banyak ulangnya Kira-kira kalau kita sholat Itu ingetnya ke Allah berapa persen? Sampai 5 persen? Enggak sampai ya? Banyak di luarnya ya Kira-kira kalau kita Allah Akbar Itu ingat Allah Atau ingat kunci yang 3 jam enggak ketemu? Kunci 3 jam yang enggak ketemu Sepertinya Ustaz Barah mereka kalau siang-siang Gremis-gremis Waktu Allah Akbar Kira-kira ingat jemuran atau ingat Allah? Jemuran Ustaz Artinya Kalau kita punya jeragan Kita enggak harap satu produk Maka jeragan kita itu Pasti mintanya yang terbaik Pernah enggak kita mikir Kalau kita ngadep ke Allah Allah minta sholat kita Minta puasa kita Minta bacaan Quran kita Sempurnahkah produk-produk Ibadah-ibadah yang kemudian Kita setelahkan ke Allah SWT Masih belum Makanya hadis ini Ini sangat favorit Kenapa? Karena Anas bin Malik Yang meriwayatkan hadis ini Belum mengatakan begini Tidak ada yang aku senangi Tidak ada yang aku cintai Melebihi Ketika Rasulullah mengatakan Kenapa kata beliau? Karena saya tahu diri Solat saya tidak setingkat Abu Bakar Puasa saya tidak setingkat Umar Apalagi seujung kukunya Rasulullah Tapi dengan hadis ini Saya masih punya harapan Masih punya modal Untuk bisa Dikumpulkan dengan Abu Bakar Umar dan Rasulullah Dengan kecintaan saya kepada mereka Maka cinta ini sangat penting Maka di bulan Maulid ini Ayo kita kemudian tingkatkan cinta kita Karena cinta inilah yang kemudian Akan menjadi bekal kita Di saat bekal sholat kita Bekal puasa kita Bekal baca Quran kita Bekal ibadah kita yang lain itu mungkin Tidak bisa kita harapkan Maka bekal cinta inilah yang kelak Akan menjadikan kita Bisa dikumpulkan dengan orang yang kita cintai Dan ulama mengatakan hadis ini adalah Bisharoh wanidharoh Bisa menjadi kabar baik Bisa menjadi kabar buruk Kita orang-orang soleh Kalau kita senengnya dengan orang-orang yang toleh Maka kelak di hari kiamat Kita dikumpulkan dengan orang yang toleh Sebaliknya kita yang mungkin Tidak terlalu soleh Ibadahnya pas-pasan Solatnya asal-asalan Tapi dengan kecintaan kita kepada orang-orang soleh Kepada Rasulullah Bisa jadi modal yang pas-pasan ini Oleh Allah diangkat Karena kecintaan kita kepada Orang-orang yang kita cintai Maka jangan sampai salah mencintai Karena ini penting Betul sekali Ustaz lalu ini Untuk menumbuhkan cinta begitu ya Kepada Rasulullah SAW Itu bagaimana caranya Ustaz? Terutama untuk sejak dini Untuk anak-anak sejak dini itu bagaimana? Apakah ada caranya? Kalau kita ada satu pertanyaan Kenapa Rasulullah itu pantas dicintai? Di Al-Quran ada tiga sifat Yang dengan tiga sifat ini Kita mau tidak mau pasti cinta ke Rasulullah Dalam surah Tawbah dikatakan Sifatnya Rasulullah kata Allah Azizun alaihim ma'anitum Harisun alaikum yang kedua Dan yang ketiga Bilmu'minina ra'ufurrohim Telah datang kepada kalian Seorang Rasul dari kalangan kalian Sifatnya adalah Azizun alaihim ma'anitum Beliau selalu berat Memikirkan penderitaan umatnya Jadi kalau dulu ada film Dilan Mengatakan rindu itu berat Cukup saya Maka Rasulullah Rasulullah selalu mengatakan Ibadah yang berat-berat Cukup saya Umatku yang ringan-ringan saja Itu Rasulullah Yang kedua Harisun alaikum Beliau selalu menginginkan Yang terbaik untuk umatnya Baik di dunia Maupun di akhirat Nanti akan kita lihat Satu persatu Dan yang ketiga Satu-satunya orang yang punya Sifat belas kasih Dan kasih sayang kepada umatnya Kepada orang mu'min Itu Rasulullah Makanya di hadis Kata Siti Aisyah Kata Siti Aisyah Ketika Rasulullah Dipilihkan dua perkara Untuk umatnya Maka beliau Kalau bicara tentang umatnya Selalu milik yang paling ringan Untuk umatnya Selagi belum dosa Kenapa? Karena Rasulullah itu tahu Kualitas umatnya nanti Seperti apa Karena Rasulullah tahu Kalau kita ke dandang solat Itu tunggu injury time Karena kita Orang Rasulullah itu tahu Bagaimana kualitas umatnya Yang kalau ke tempat wisata Ratusan kilo itu sampai Ke masjid yang seratus meter Tidak sampai Karena Rasulullah tahu Bagaimana umatnya Yang kalau kemudian ke Bromo Jam dua malam Hanya untuk nonton Matahari terbit Padahal tiap hari Matahari terbit Di depan rumahnya Tapi kadang-kadang Orang yang seperti ini Kena air wudu Waktu subuh Kutuan Rasulullah tahu Ada kualitas umatnya Yang kalau ngangkat barbel 30 kilo kuat Tapi ngangkat saja Ada ke masjid Belum tentu kuat Makanya Rasulullah Kalau bicara untuk umatnya Beliau selalu memilihkan Untuk umatnya Mana yang paling ringan Selagi itu belum dosa Itu bentuk Kecintaan beliau kepada kita Karena beliau Tidak ingin umatnya itu Sangat Sangat mengalami keberatan Masya Allah Ustaz Ini menarik sekali Ustaz Kita lanjutkan kembali Ustaz Dalam bermuhasabah ini Apakah ada aspek-aspek tertentu Ustaz Saya ingin melanjutkan Yang tadi Kenapa kok Rasulullah itu Kemudian Layak kita cintai Yang tadi saya katakan Rasul itu sangat berat Kalau mikirkan umatnya Makanya Kalau kita lihat Kata Siti Aisyah Rasul itu sering Rindu kepada Tuhannya Tapi beliau tinggalkan Karena mikirkan umatnya Rasulullah itu Kalau sholat itu lama Apalagi kalau sholat malam Ada beberapa sohabat itu Yang pernah ikut Sholat malam Di belakang Rasulullah Dan semuanya kapok Karena terlalu lama Jadi kalau Ada satu sohabat itu Yang pernah sholat Di belakang Rasulullah Itu satu rokaat Rokat pertama Itu lima juz Masya Allah Makanya dalam Beberapa riwayat Kata Siti Aisyah Rasulullah F.A.W. itu Kakinya sampai bengkak Karena terlalu lama Ketika sholat Sama dengan kita Bengkakkan asam urat Berbeda ya Masya Allah Tapi Rasulullah F.A.W. yang selalu Ingin lama ketika sholat Beliau selalu rindu Kepada Allah S.W.T Ketika beliau Ngimami Beliau itu pernah Mau menjadi imam Ketika beliau jadi imam Ingin sholatnya diperlama Tapi oleh beliau Digagalkan Kenapa? Karena ketika beliau Di tengah-tengah sholat Beliau mendengar Ada satu anak kecil Ada anak bayi Yang menangis Maka beliau Mempercepat sholatnya Kenapa? Karena beliau Tidak ingin Memberatkan ibunya Itu Rasulullah F.A.W. Bahkan Kalau kita lihat Hadis terawih Rasulullah F.A.W. itu Kan terawih Cuma tiga kali Makanya beliau Ketika terawih itu Sohabat sangat antusias Sangking antusiasnya Masjid itu rame Tapi oleh Rasulullah F.A.W. Di hari keempat Beliau berhenti Tidak keluar ke masjid Kenapa? Ketika ditanya oleh sohabat Karena saya Kewatir Ketika kalian Terlalu antusias Allah mewajibkan sholat terawih Iya kalian mampu Lalu bagaimana Dengan umatku di belakang? Sholat lima waktu saja Banyak yang nawar Bagaimana kalau terawih itu diwajibkan? Itulah Rasulullah F.A.W. Beliau tidak ingin Umatnya itu berat Beliau itu Kalau yang berat-berat Cukup untuk beliau Ibadahnya Tapi untuk umatnya Beliau selalu memiliki Yang paling mudah Untuk umatnya Itu yang pertama Yang kedua Rasulullah itu selalu ingin Yang terbaik Untuk umatnya Baik di dunia maupun di akhred Makanya Saya kalau melihat Kisahnya Rasulullah F.A.W. Ketika perang Uhud Ketika di To'if Rasulullah F.A.W. Ketika perang Uhud itu Menjadi sasaran semuanya Karena Pokok sentralnya Rasulullah Kata orang kafir Qures Kalau Rasulullah wafat Selesai Maka semua pedang Semua tomba Dan semua Anak panah Itu tertuju kepada Rasulullah F.A.W. Ada 12 sohabat Yang menjadi taming Rasulullah Yang kemudian wafat Di perang Uhud Rasulullah F.A.W. Itu kena Semacam Rantai Rantai itu pecah Kemudian menggigit Dan itu kemudian Ada namanya Sohabat Abu Baidah Al-Jarroh Yang kemudian digigit Sampai Giginya Rutuh Kemudian rontok Dan kemudian Tercucurlah kemudian Darahnya Rasulullah F.A.W. Ada sohabat lain Namanya Malik bin Sinan Itu kemudian Darahnya Rasulullah Kemudian Beliau sedot Supaya mampet Ternyata oleh Rasulullah Disuruh muntahkan Malah ditelan Itu Malik bin Sinan Dalam kondisi Seperti ini Malaikat Jibril itu Datang ke Rasulullah F.A.W. Beliau menawarkan Ya Rasulullah Allah tidak terima Kekasihnya Diperlakukan seperti itu Kalau engkau ingin Allah kemudian Mengutus Dua malaikat Penjaga Gunung Uhud Untuk menimpakan Gunung Uhud Kepada mereka Tapi apa Kata Rasulullah F.A.W. Beliau mengatakan Banul Arju Ayyukhrijallah Min aslamihim Min aslamihim May ya'budullah Kata Rasulullah F.A.W. Biarkan mereka Menyakiti aku Biarkan mereka Karena tidak tahu Biarkan mereka Menjadikan aku Sasaran Karena aku Hanya ingin Kelak Di antara Sulbi-sulbi mereka Akan muncul Keturunan Yang menyembah Allah S.W.A.W. Itu Rasulullah Mbak Rebecca Kalau ada Tetangga yang Resek Senang utang Ditake ngamuk-ngamuk Kemudian Didatangi Malikat Jibril Ditawari Tetangganya Mau masuk IGT atau masuk Kuburan Kira-kira Pilih yang mana Semuanya Kalau pilihnya Saya kira Pilihnya satu Kalau bisa Malikat dicicil aja Jangan langsung Tapi tidak dengan Rasulullah F.A.W. Diperlakukan seperti itu Beliau hanya mengatakan Saya hanya ingin Dari kelurunan mereka Dari sulbi-sulbi mereka Muncul orang-orang Yang kemudian Akan menjadi pengikut Ketika Rasulullah Kemudian mengetuk Setiap pintu Dikta F Ke Rasulullah F.A.W. Tidak mendapatkan Jawaban Hanya cacian Dan lemparan batu Itu pun Rasulullah F.A.W. Selalu mengatakan Fa'innahum layak lamun Mereka karena tidak tahu Yang aku harapkan Keturunan mereka Itu Rasulullah F.A.W. Tidak hanya itu Masya Allah Jadi Kalau kata Di hadis yang suha Yang panjang ya Kelak di hari kiamat Semua orang itu Akan mikir dirinya sendiri-sendiri Makanya di Al-Quran Dikatakan Setiap orang Kelak di hari kiamat Akan lari dari orang tuanya Dak mikir orang tuanya Dak mikir ibu bapaknya Dak mikir anaknya Dak mikir saudaranya Yang dipikirkan satu-satu Dirinya sendiri Dan ketika itu Semua orang Itu mendatangi Nabi Adam Nabi Adam hanya mengatakan Nafsi-nafsi Saya tidak bisa membantu Karena saya dulu Oleh Allah S.W.T Dikeluarkan dari surga Karena satu kesalahan Yaitu memakan Buah Khuldi Datang ke Nabi Nuh Datang ke Nabi Ibrahim Semuanya sama Nafsi-nafsi Akhirnya mereka datang Kepada Rasulullah S.W.T Dan Rasulullah S.W.T Kemudian sujud yang lama Ketika beliau sujud Allah kemudian mengatakan Ya Muhammad Irfa' Raksak Saltu'pah Muhammad Angkat kepalamu Minta apa Akan aku kabulkan Maka Rasulullah S.W.T Kemudian meminta Kepada Allah Untuk mahsyar ini Diselesaikan Itulah yang namanya As-shafa'atul uzma Syafa'at terbesar Rasulullah Karena mendapatkan Syafa'at itu Bukan hanya umatnya Mulai zaman Nabi Adam Sampai umat terakhir Mendapatkan itu Dan di beberapa hadis Itu dijelaskan Surga itu Pintunya Tidak dibuka Kecuali untuk Rasulullah Tapi tahukah kita Yang terakhir masuk adalah Rasulullah S.W.T Kenapa? Karena beliau orang yang paling sibuk Beliau adalah orang yang kemudian Paling sibuk Ngurusi umatnya Rasulullah S.W.T Bukan orang yang egois Kalau Rasulullah Masuk surga dulu Yang nulungi kita siapa? Yang ngentas-ngentas umatnya itu siapa? Maka Rasulullah S.W.T Kasih sayangnya Bukan hanya di dunia Bahkan sampai beliau Di akhirat pun Beliau orang yang paling sibuk Untuk memberikan syafa'at Beliau yang sibuk Kemudian menunggu Umatnya Di telaga haut Untuk memberikan minum Dan ada satu hal Yang menurut saya luar biasa Ketika Allah S.W.T Menurunkan ayat Walasawfayu'tika rabbuka fatardo Muhammad Akan aku engkau Akan aku beri Sampai engkau rido Jawaban Rasulullah S.W.T Wallahi la ardo Wa wahidun min umati Finar Ya Allah Saya tidak rido Kalau ada satu saja umatku Yang masuk neraka Jadi Rasulullah itu memikirkan kita Bukan hanya ketika hidup Sampai beliau wafat Bahkan sampai di akhirat pun Beliau tetap memikirkan kita Maka orang yang seperti ini Sangat layak kita cintai Melebihi siapapun juga Masya Allah Luar biasa sekali ya Ustaz Karena dari sosok Rasulullah ini Kita belajar untuk tidak egois Itu tadi Belajar untuk tidak egois Lalu Ustaz Apakah ada aspek-aspek tertentu Yang untuk mempengaruhi diri Ketika untuk mahasabah Itu tadi Jadi Kalau kita ingin mahasabah Ada satu pepatah itu Yang menurut saya luar biasa Ada satu pepatah itu Mengatakan begini Cinta itu tidak butuh Sejuta kata Cinta itu hanya butuh Satu tindakan nyata Artinya Kita boleh kuar-kuar Cinta Rasulullah Kita boleh kuar-kuar Saya cinta Rasulullah Tapi cinta itu Tidak butuh sejuta kata Hanya butuh Satu tindakan nyata Maka ada empat hal Yang perlu kita perhatikan Kalau kita mau dianggap Sebagai pecinta sejati Rasulullah Apa empat hal itu? Satu Kalau kita mencintai seseorang Pecinta sejati itu Akan kenal detail Orang yang dicintai Kalau kita mempama dulu ya Kenal sama seorang Seneng sama orang Cinta sama orang Kita pasti kenal Tanggal lahirnya Apa? Nama lengkapnya hafal Nama orang tuanya hafal Bahkan ukuran sepatunya hafal Masya Allah Karena orang cinta itu Pasti kenal detail Betul Bahkan merek sabun favoritnya hafal Bahu parfumnya hafal Semuanya detail tentang orang yang dicintai Pasti hafal Pertanyaan saya Kita yang ngaku cinta Ke Rasulullah Seberapa kenal detail kita Kepada Rasulullah Waalaikumsalam Ngaku cinta itu gampang Tapi membuktikannya Itu sulit Makanya Saya kadang-kadang Berbicara Kalau kita ngaku cinta Tapi kita tidak kenal detail Rasulullah Waalaikumsalam Apa artinya cinta kita Kalau kita tidak kenal Kalau kita dulu cinta sama seorang Kita itu Selalu Kalau kata orang sekarang Selalu kipu dengan statusnya Pernah gak kita kipu dengan status Rasulullah yang ada di buku-buku sejarah Pernah gak kita kipu dengan bagaimana Kisah Rasulullah F.A.S. Mulai dari kecil sampai beliau Kalau ini belum kita lakukan Maka kalau kita ngaku cinta Itu seperti Api jauh dari panggang Makanya Ayo Di bulan Ramadan ini Kalau saya Di bulan Rabiul Awal ini Punya kebiasaan Di bulan Rabiul Awal saya punya target Untuk menghatamkan satu buku Tentang sejarah Rasulullah Atau satu buku tentang kepribadian Rasulullah Kalau untuk menghatamkan sekian banyak judul novel saja Kita mampu Kenapa untuk menghatamkan satu buku Rasulullah Kita gak mampu Kalau untuk beli pulsa 100 ribu per bulan Kita tidak eman mengeluarkan uang Kenapa hanya untuk beli buku tentang kisah Rasulullah F.A.W. terasa berat Kemudian kita keluar-keluar ngaku cinta Kalau untuk sekian judul film Apalagi film Drakor Itu kita banyak hafal Banyak tahu alur ceritanya Kenapa kita tidak pernah tahu alur cerita Rasulullah Mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat Makanya di bulan Rabiul Awal ini Kita punya target Kalau bisa Kita bisa menghatamkan Satu kitab Satu buku tentang kepribadian Rasulullah Atau tentang kisah hidup Rasulullah F.A.W. Itu salah satu bukti cinta kita Kepada Rasulullah F.A.W. Kita akan membahas lagi Setelah ini terkait aspek yang mempengaruhi Untuk dalam bermuka sabah Ini untuk poin yang kedua Tadi yang pertama kita harus mengenal detail Begitu ya Sebagai bentuk cinta Silahkan Sebelum kita bicara yang poin kedua Ada satu kitab yang menurut saya Itu bagus Kalau kita ingin Kenal bagaimana Rasulullah Mulai dari perawakannya Rambutnya Kemudian ciri-ciri wajahnya Bahkan sampai makan minumnya Bahkan sampai pedangnya Itu kemudian detail Yaitu kitab Asyamail Al-Muhammadiyah Karangan Imam Turmuzi Itu sekarang banyak Terjemahannya Terjemahannya Kalau bisa kita beli Jadi kalau untuk buku novel kita bisa beli Harusnya buku itu jauh lebih bisa beli Kita punya keinginan untuk menghatamkan Supaya cinta kita ke Rasulullah itu Bukan hanya Satu Satu klaim sepihak Tidak ada pembuktian Itu yang pertama Yang kedua Orang cinta itu biasanya Akan selalu ingat dan nyebut nama Kalau kita cinta itu kan Masya Allah Namanya itu terpatri di dalam hati Biasanya Mau makan ingat si dia Mau ke toilet pun ingat si dia Maka orang yang ngaku cinta ke Rasulullah Itu pembuktiannya adalah Seberapa basah lesan kita Dengan bersalawat kepada Rasulullah Seberapa banyak kita mengingat nama beliau Seberapa banyak kita kemudian menyebut nama beliau Makanya Hadis Rasulullah mengatakan Awlan nasbi yaumal qiyamah Akhtaruhum alaiya sholatan Orang yang paling berhak Ngaku cinta kepada aku Dan dia berhak dekat denganku di surga Adalah Orang yang paling banyak Membaca sholawatnya kepada aku Makanya ulama-ulama dulu Yang mengaku cinta Rasulullah itu Sholawat sehari semalam itu Ada yang 25 ribu kali Ada yang 10 ribu kali Kata ulama Akhol lul iksar Sedikitnya banyak itu 300 Maka kalau kita ingin dikategorikan orang yang banyak baca sholawat Maka kata ulama minimal sehari semalam Kita baca sholawat itu 300 Sholallah ala muhammad Sholallah ala muhammad itu 300 Insyaallah tidak berat Yang bikin berat itu cuma satu Penyakit M Males Mager Artinya masya Allah Kita kan Baca satu judul lagu Di toilet Itu kadang-kadang bisa Kenapa untuk menyebut nama Rasulullah selama 300 kali kok gak bisa Sangat mudah sekali Itu yang kemudian Kalau ingin kita dikatakan sebagai Akhol lul iksar Paling sedikitnya Memperbanyak sholawat itu adalah 300 kali Maka usahakan kita punya target sehari semalam itu Tidak kurang dari 300 kali Yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang sholawat Kenapa ayat sholawat itu dimulai dengan Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Kenapa sebelum Allah memerintahkan kita sholawat Dimulai dengan Inna allaha wa malaikatahu Karena Allah ingin memberikan penegasan kepada kita Bahwasannya kalau kita baca sholawat Itu bukan Rasulullah yang butuh dengan sholawat kita Saya tanya ke Mbak Rebika Allah ngasih sholawat ke Rasulullah sekali Dengan 1 juta orang baca sholawat Lebih tinggi mana? Allah memberikan sholawat kepada Rasulullah sekali Dengan ada 1 miliar orang baca sholawat Lebih tinggi mana? Nomor 1 Lebih tinggi sholawatnya Allah Karena Allah adalah Tuhan alam semesta Makanya ayat sholawat itu dimulai dengan Inna allaha Sesungguhnya Allah sudah memberikan rahmat sholawat kepada Rasulullah Malaikat pun juga Baru kita diperintahkan Karena Allah tidak ingin ketika kita baca sholawat Kita merasa kita punya sesuatu yang kemudian menguntungkan Rasulullah Karena Allah tidak ingin ketika kita baca sholawat Kita merasa Rasulullah yang butuh dengan sholawat kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah sudah membaca sholawat Artinya kita tidak baca sholawat pun Rasulullah tidak butuh Karena Allah sudah memberikan sholawat kepada Rasulullah Kenapa kok kita disuruh membaca sholawat Ibarat gelas Airnya Rasulullah itu sudah penuh Kenapa kok kita disuruh ngisi lagi Supaya air yang ada di gelas itu tumpah ke kita Makanya Rasulullah mengatakan Orang yang membaca sholawat kepadaku satu Allah membalasnya sepuluh Ini kalau kita bicara sholawat Ada lagi yang menarik menurut saya Rasulullah mengatakan Tidak membaca sholawat kepadaku sekali Seseorang kecuali malaikat akan membalasnya Dengan membacakan sholawat untuknya Makanya kata ulama Baca sholawat itu lebih tinggi dibandingkan baca istighfar Kenapa? Karena kalau kita baca sholawat Malaikat akan membacakan istighfar untuk kita Sedangkan istighfarnya malaikat dengan istighfarnya kita Jauh lebih tinggi dengan istighfarnya malaikat Karena istighfar kita kadang-kadang butuh diistighfari Taubat kita butuh ditobati Tapi kalau malaikat yang membaca istighfar Itu adalah beda dengan istighfar kita Makanya kata ulama dengan membaca sholawat itu berarti kita minta kepada Allah SWT agar supaya malaikat itu membacakan istighfar untuk kita Makanya ulama mengatakan baca sholawat itu lebih tinggi Yang ketiga Ini mungkin perlu kita lakukan Ada hadis yang mengatakan Orang yang menulis di satu buku Sholawat kepadaku Maka malaikat akan memintakan ampun untuk dirinya Selagi namaku sholawatku ada di buku itu Maka kalau Mbak Rebecca Para pemeriksa punya buku di rumah Rak-rak buku itu Baik buku bacaan Buku pelajaran Buku tulis Kalau bisa di halaman pertama Jangan pernah lupa untuk ditulisi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Selagi tulisan itu Sholawat itu ada di buku tersebut Selama itu pula malaikat membacakan istighfar untuk kita Ada satu Kisah menarik Ada ini diriwatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihyak Ada seorang ulama nyamanya Al-Wahidi Beliau itu pernah ketemu seorang pemuda ini agak misterius dan agak aneh Kenapa? Karena pemuda ini Ketika haji Itu selalu baca sholawat Waktu tawaf baca sholawat Waktu sa'i baca sholawat Waktu wukuf baca sholawat Oleh syekh ini kemudian ditegor Wahai pemuda Setiap tempat itu punya zikir dan wirid masing-masing Tawaf itu aja doa khusus Sa'i ada doa dan wirid khusus Ketika wukuf juga sama Kenapa engkau kok selalu mengisinya dengan sholawat Tidak dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Pemuda ini mengatakan Wahai syekh Saya membaca sholawat ini karena punya latar belakang Apa latar belakangnya? Saya berangkat haji ini bersama bapak saya Dan dulu perjalanan haji tidak seperti sekarang Butuh waktu cuma satu hari Kalau dulu berbulan-bulan Karena naik unta ada yang jalan kaki Saya membaca sholawat ini kenapa? Karena saya berangkat haji ini bareng dengan bapak saya Di tengah perjalanan bapak saya sakit Ketika bapak saya sakit Bapak saya sampai meninggal Dan yang lebih menyedihkan saya Ketika saya memandikan bapak saya Ingin mengubur bapak saya Saya melihat membuka kain kafanya Wajahnya seperti orang gosong Wajahnya hitam kelam Saya menangis Satu menangis karena bapak saya meninggal Tidak sampai haji Nomor dua saya menangis Begitu hinanya bapak saya Sampai Allah menghinakan dia Sebelum masuk liang lahat Dalam kondisi yang sangat sedih itu Kemudian Pemuda ini tidur Ketika tidur Di dalam mimpi itu Dia ketemu dengan seorang yang sangat tampan Pakai baju putih Pakai kesurban hijau Dan ketika kemudian bertemu dengan laki-laki tersebut Laki-laki ini mengatakan Wahai anak muda Bapakmu ini melakukan dosa Yang kalau melakukan dosa ini Allah menghinakan dia Sebelum dia meninggal Apa itu? Bapakmu ini ahli Memakan riba Ahli tidak menaruh duit Kalau kata orang sekarang Dan Allah akan menghukum orang yang memakan riba Sebelum dia masuk kubur Cuma Ayahmu punya keistimewaan satu Nah ini kalau bisa kita amalkan Bagi kita yang Dosa bertumpuk-tumpuk ini Bapakmu ini punya satu kebiasaan Apa kebiasanya? Dia tidak pernah tidur Dia tidak pernah tidur Kecuali sebelum dia memejamkan matanya Dia membaca sholawat 100 kali kepadaku Pemuda ini langsung bangun Ketika bangun Dia buka lagi Kain kafan orang tuanya Ternyata Yang asalnya hitam Lebam Kemudian menjadi bersinar Sejak saat itulah Kemudian pemuda ini Tidak pernah lepas Dari baca sholawat Bahkan ketika haji pun Setiap Dimanapun juga Tidak lepas dari sholawat Tawaf sholawat Sa'i tawaf Sa'i sholawat Ukuf sholawat Kenapa? Karena beliau melihat langsung Bagaimana kehebatan sholawat Makanya Ayo Baca sholawat ini Kata ulama Ikhlas tidak ikhlas Diterima Tapi kalau kita ibadah Tidak ikhlas tidak diterima Tapi kalau sholawat itu Ikhlas tidak ikhlas Kata ulama Potensi diterimanya tinggi Makanya ayo Terutama sebelum tidur Jangan sampai pejamkan mata kita Kecuali kita setelah Bersolawat kepada Rasulullah Kalau bisa Minimal 100 kali Baru ya sekali Ustadz Ini lalu Mumpung masih membahas Yang mudah-mudah nih Bagaimana Apakah ada Ustadz Kontribusi Generasi mudah Untuk menyebarkan Ajaran Rasulullah Tapi kita lanjutkan Kembali Bagaimana Kontribusi Generasi muda Untuk menyebarkan Ajaran Baginda Rasulullah S.A.W Ada satu hal Yang menurut saya Perlu dilakukan oleh Para pemuda Apa itu Ayo para pemuda Ini Menghidupkan Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W Ada satu hadis Riwayat Imam Turmudi Rasulullah Mengatakan Orang yang Mengaku cinta Kepadaku Maka harus Dibuktikan Dengan menghidupkan Sunnahku Orang yang Menghidupkan Sunnahku Berarti dia Cinta Kepadaku Orang yang Cinta Kepadaku Kelak Di hari Kiamat Dia akan Bersamaku Di surganya Allah S.W Maka bagi kita Ayo Bukti cinta kita Menghidupkan Sunnah-sunnah Rasulullah Ada satu kisah Yang menurut saya Menarik Yaitu Imam Abu Dawud Ini bagi kita Terutama anak muda Biar ngerti Bagaimana mereka itu Ulama-ulama dulu Ingin menyebarkan Menghidupkan Sunnah Rasulullah Imam Abu Dawud Itu pernah Beliau itu Naik kapal Naik kapal Di sungai Tigris Di Irak itu Ada sungai Tigris Itu besar Ketika beliau naik kapal Di tengah-tengah sungai Beliau mendengar Ada orang Bersin di pinggir Sungai Maka Abu Dawud Kemudian Mengatakan kepada Nahkoda kapal Wahai Nahkoda kapal Tolong-olong Tolong minggir Saya ada perlu penting Kata nakoda Tidak bisa mas Sudah di tengah Tidak bisa kita ke pinggir Kata Abu Dawud Tolong minggir Saya tambah Satu dirham Upahnya Akhirnya ketika Mau dikasih upah lebih Nahkoda kapal Akhirnya minggir Ketika Nahkoda kapal ini minggir Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud Mengeluarkan kepalanya Hanya untuk Menjawab Orang yang bersin Dengan mengatakan Yarhamu Kemudian orang yang bersin Mengatakan Yahdikumullah Setelah itu beliau Kemudian ngomong sama Nahkoda kapal Pak sudah selesai Urusan saya sudah selesai Nahkoda kapal ini kaget Katanya penting mas Kok selesai Apa kata Abu Dawud Ini bagi saya pak Lebih penting Dibandingkan apapun Karena apa Karena ini sunnah Orang yang saya cintai Pernah gak kita Kemudian melakukan sunnah Seperti itu Maka ini Nah Ada sunnah terbesar Ini harus kita Jadikan pegangan Sunnah terbesar Rasulullah F.A.W. adalah Rasulullah Mengatakan kepada Anas bin Malik Wahai Anas Anakku Kalau kamu mampu Pagi hari Suri hari Di hatimu Tidak ada rasa Jengkel Dengki Benci Hasut Kepada siapapun Lakukan Itu sunnah terbesar Rasulullah Sunnah ini Sudah mulai luntur Di kalangan umat Islam Betapa banyak Kita melihat Antar umat Islam Saling mencaci Hanya gara-gara Beda pilihan Presiden Betul Berapa banyak Di antara kita Saling antar pemuda Itu kadang-kadang Saling membenci Saling caci maki Di media sosial Hanya gara-gara Beda kajian ustad Hanya gara-gara Beda madhab Hanya gara-gara Beda hal-hal Yang sepilih Padahal sunnah Rasulullah F.A.W. yang terbesar Itu adalah Kalau hati kita Tidak punya rasa jengkel Hati kita Tidak punya rasa hasut Rasa benci Kepada orang lain Dan ini berat Saya tanya ke Mbak Rafika Terakhir dari saya Andai kan Mbak Rebeka Punya teman 10 tahun Tidak pernah ketemu Sekali ketemu Hutang Ngemis-ngemis 100 juta Karena kasihan Kita kasih hutangan Setelah dikasih hutangan Nomor kita diplokir Rumahnya Alamannya hilang Tidak pernah ketemu Sekalinya ketemu Ganti mobil Tiga kali Pertanyaan saya Nyepuro makhluk Sengkoyok gini Ambil sholat Mulai isak Sambil subuh Lebih berat mana Kayaknya nyepuro Makanya ini sunnah terbesar Sunnah terbesar itu adalah Kalau kita Tidak punya jengkel Tidak punya rasa dengki Hasut Itu sunnah terbesar Ini yang hilang Banyak sekali kita melihat Ada orang yang kemudian Kewar-kewar Kita harus menghidupkan sunnah Tapi dengan saudara seiman Seperti musuh Karena hanya gara-gara Beda madhab Beda kajian Kadang-kadang hanya Beda madhab Sudah menganggap itu musuh Nah ini Ayo kita hidupkan Sunnah Rasulullah Terutama Sunnah Kasih sayang Saling menyayangi Kepada Sama Ahmad Islam Insya Allah Menarik sekali Mati-sama hari ini Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin MSEI Terima kasih banyak Untuk kesempatan Sama hari ini Mudah-mudahan Setelah ini Kita semakin tumbuh Cinta kita terhadap Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik pemirsa Demikian lain di seluruh Rangkaian acara pada hari ini Saya Rebeka Rahmatulia Pamit udhudiri Terima kasih atas Bersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.